Intro Pakuang Kelas seberapa sekolah, nak? Kelas 4 SD? Eh gini kan tuh sekolah ya, nak? Gunaan tuh sekolah? Hah? Tapi masih sekolah? Masih sekolah, tak? Kelas 4 SD? Masih sekolah? Masih sekolah? Kelas 4 SD? Seininya berapa? Sebungkusnya? 10.000 10.000 3 biji? Nanti tunggu dulu di sini ya. Nanti ke rumah bapak ya? Nanti dibawa ke rumah, ayo. Pak, bapak bapak. Oke, sekolah. Ayo. Mana ibunya? Enggak, 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 enggak. Rumahnya parakan lima. Keren rupa, si sehat, pak. Ayo. Ayo. Aduh, ini aneh, teh. Ini yang. Aduh. Kelas nangun tutut. Tutut. Waduh. Sehari menang seberaha. Sehari ke ratus. Dapet seratus. Terus uangnya? Ibu. Dikasihin ke ibu. Dikasihin ke ibu. Kamu ke bagian jajan berapa? 5.000. 5.000 dapet. Jajan naon? S. Jajan S. Terus? Jajan emamen. Mosek emamen. Sakolah nama sih? Asih. Aduh. Ini yang. Terus jalan-jalan. Cus? Kalapang, teh. Uang. Jalapang 2.000. Waduh. Asih. Ayo, cuman. Asih. Sakolah, ngeboge sepatu. S. Tidak ducan. Buka, teh. Wujud sekolah buka, teh. Buka. Terus? Buku buka? Buka. Kantong buka? Ayah, ayah. Aku nanti sekolah. Sekolah. Hah? Ibu na. Ngaona. Ibu na ku maha? Ada di dalam pasang. Lain. Aku nanti sekolah. Ayah, nak. Prae sekolah, nak. Daring? Daring. Nanti. Prae sekolah, nak. Apa memang sekolah? Emang. Nanti sekolah. Tapi masih sekolah. Masih. Sekolah. Ulan, nanti sekolah. Masih, masa bu, minggu-minggu, teh. Dan, senen aku datang. Nah, Ayah kan senen, bukan minggu, senen. Senen kok masih dagang? Biji. Ya? Biji salah ada rumah, nak. Ayah, aku naon di sekolah. Eh. Hah? Kenapa? Aku naon di sekolah, nak. Tapi besok sekolah? Besok. Oh, sekolah. Hebat, itu. Si ibunya dagang tutut seruah. Bapak ayaknya, ne? Bapak naon kerja, nak. Bapak tutut. Bapak ngalah tutut. Mama sak tutut. Ujang, sakar anak. Holi. Hah? Holi. Holi dagang tutut. Jadi sekeluarga, keluarga ku tutut. Holi dagang tutut. Aina si bapak di mana? Si bapak, si saya ada. Kernaon aina si bapak? Kernek trekan tutut. Kernek trekan tutut. Oke, ngasih iya, jeng pasu, jeng bapak om, plor. Teang si ma nya? Oke, ajak tadi jeng si ma nanya? Oke, teang nya? Aku bapak arek, tong sinadagang tutut tungkol. Ke kudu dagang keong. Ya tutut sebungkusnya berapa? Sepuluh tiga. Sepuluh tiga. Jadi seberhaan, iya. Seberhaan. Jadi seberhaan. Dua lima. Dua lima? Oh, dua puluh lima ribuan. Oh, siap. Dua puluh lima ribuan ya? Kebapak, bapaknya? Dua puluh lima ribuan ini, teh. Mau dua puluh lima ribu. Setorkan ke makabeh. Ayo nang menang duit seberha. Karena menang sepuluh. Karena menang sepuluh. Oh, jadi menang ti duupul lima ribu. Ayo, nak teh. Wah, hebat rajin. Ini contoh ya, anak-anak yang rajin. Sejak kecil sudah belajar berjualan. Kelas lima SD? Kelas opat? Opat. Kelas empat SD sudah belajar berjualan di pasar. Bapaknya ngambil tutut, motongin ujungnya, biar pahitnya keluar. Ibunya yang masak, kemudian menjualkan di pasar. Tapi ini pesan sekolahnya harus terus. Jangan banyak berhenti untuk kegiatan-kegiatan berjualan. Jadi berjualannya dilakukan setelah sekolah. Gitu lho. Boleh. Pendidikan tetap harus berhenti. Salam, maaf. Salam. Salam. Salam lah, salam. Waduh, salam lah. Tok, gak njemput mama kan itu. Tok. Nah, tok naik. Makasih, mama kan saya selesai lah. Oke, adanya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai sekarang? Kalau sampai sekarang nggak KB, Ibu, nanti punya anak lagi. Ini lagi. Astagfirullahaladzim. Sekarang lagi. Kan keadaan sekarang udah repot, Bu. Yang kelima. Aduh, Bu usianya berapa? 30. 30. Suaminya? 38. 38. Suaminya kerja apa? Ini dagang tutut, ngalah tutut. Suaminya dagang tutut. Ngebersihin tutut. Ibunya jualan ke pasar, Bu. Anaknya ikut jualan. Itu kan sekolah anak, Nesih. Daring? Daring, jadi ikutan. Ya bagus lah. Sekolah daring ikut berjualan, itu bagus. Ada gini, Bu. Anak ibu ini sangat bagus. Diberikan pendidikan sejak dini untuk mandiri. Gitu loh, Bu. Bagus lah. Ini saya sangat mendukung. Anak ibu untuk bahkan modalnya ditingkatkan. Bukan hanya jualan tutut. Tapi penyesalan saya adalah bahwa ibu anaknya udah empat. Empatnya yang pertama umur berapa? 11 tahun. Yang kedua? 7. 7. Yang ketiga? 5. 5. Berbeda 2 tahun tuh, Bu. Yang keempat? 2. 2 tahun. Berbeda 3 tahun. Sekarang yang berikutnya lagi. Jadi 5. Ibu berat, Bu. Walaupun setiap anak lahir ada rejekinya. Benar. Gitu loh. Allah memberikan rezeki pada setiap pelahiran. Iya. Tapi ibu berat. Kalau 5. Dan ibu gak KB. Ibu kenapa gak KB? Nah ibu kenapa gak KB? Gak apa-apa. Tapi beban anak ibu makin berat. Ibu mau KB gak nanti? Ibu mau KB gak? Takut sih. Takut kenapa? Kalau ibunya gak KB, bapaknya yang KB. Bapaknya KB gak apa-apa, Bu. Itu boleh kok, Bu. Atau pake sarung. Kalau Bapak sama ibu tidur, pake sarung. Aman. Gitu loh. Gitu. Salah ibu? Nah. Sehari ibu dapet dari tutut berapa? Sehari ada 100. Kalau rame 150. Sampai 150. Untungnya dapet berapa? Untungnya 70. 70. Dibagi nanti kelahiran. Kalau kelahiran ibu berhenti loh jualan. Ya. Ya setiap kelahiran saya berhenti emang lagi. Terus yang nanti jualan siapa? Suami. Suami jualan ke pasar? Enggak, keliling. Keliling. Jualan tutut. Ibu berat gak? Ibu, ibu berat gak? Apanya yang berat. Gak situasi begini bagi ibu berat gak? Berat sih. Iya. Ibu mau gak jumlah kelahirannya mulai dihentikan? Mau. Ini mulai dihentikan. Kasian sama anak-anak ibu. Karena anak-anak ibu kan pendidikannya di depan harus baik. Iya. Gitu. Walaupun anak-anak ibu soleh banget. Ini soleh banget. Namanya siapa? Holid. Ya? Holid. Holid. Ini soleh banget. Ini contoh loh. Anak contoh ya. Anak contoh. Anaknya jadi contoh. Tapi ibunya harus jadi contoh. Iya bu ya. Anaknya jadi contoh. Tapi ibunya juga harus jadi contoh. Jadi bapaknya hanya dagang tutut aja. Tiap hari gak kemana-mana. Kalau rumah sudah rumah sendiri? Enggak. Rumahnya di mana? Rumahnya di rumah orang tua. Rumah orang tua. Di Cisalada. Di Cisalada. Ya aku sih di itu di Karawang. Ibu orang Karawang. Suami orang Karawang. Oh suaminya orang Karawang. Karawangnya mana? Karawang itu Karanganyar. Karanganyar suaminya. Terus ibu tinggalnya di Cisalada. Cisaladanya di mana? Di Cijangot? Bukan. Bukan. Di Sulukuning ke bawah. Sulukuning ke bawah. Terus kejar ke Rel Kareta. Dekat Rel Kareta? Iya. Dekat Rel Kareta? Masih jauh. Sebelum. Dekat rumahnya Domeng ya, Domeng? Domeng. Domeng. Masa gak terkena, bu? Tau Domeng gak kanan? Ibu gak tau Domeng? Wah, Domeng tuh tokoh di Cisalada, bu. Ibu gak tau ya? Oh, itu orang kepercayaan saya di situ, bu. Namanya Haji Domeng. Oh, iya. Emang aneh. Oh, bukan. Haji Domeng. Haji Domeng, bu. Yang pas belok turun rumahnya. Pas belok ke Cisalada. Sebelah kanan suka ada mobil. Yang ada mobilnya, mobil... Eskudo. Eskudo Fitara. CRV. Mobilnya CRV. Namanya Om Domeng. Terkenal, bu. Ahli burung, bu. Burung. Om Domeng mah ahli burung, bu. Wah, pokoknya burung-burung kalau diurus sama dia langsung bersuara. Tapi burung suami ibu mah masih bagus ya. Masih bagus gak, bu? Gak tau. Oh, gak tau. Aduh. Ahli burung. Huh. Oh, git memoray. Oh, git nih. Okeh. Kimme? Ah. Hebat. Kamu cinta-cinta udah gede mau jadi apa? Pengen jadi apa udah besar? Pengen jadi apa? Udah gede pengen jadi apa? Semangat pengen jadi apa? Pengen jadi apa? Dokter. Harus semangat. Dokter. Dokter memang harus jualan tutut. Karena tutut itu pelajaran dari biologi. Tutut itu mengandung kafur yang sangat tinggi. Jadi lawan penyakit konengan. Ubarna kututut. Ibu nikah umur berapa Bu? Umur 19. 19. Umur 30 anaknya udah maju 5. Eh maju 5 atau jempat? Maju 5. Tapi ibu, kalo itu ibu gak dikabek. Saya yakin ibu jebol sampe 9. Enggak. Iya gimana? Gak bisa dicegah tuh. Udah harus dicegah. Nanti jebol jadi 9. Jangan. Apalagi ini kelas 5. Paling gede. Kamu hebat loh. Anak besar. Paling gede sudah bertanggung jawab. Pada adik-adik. Keren. Ya. Nanti dagang yang lain. Ada rencana gak? Eh saya mau nanya sama anaknya deh. Karena yang baik anaknya ibu nama hamil aja. Hehehe. Eh kamu mau jualan apa? Tutut. Mau jualan tutut? Mau ditambah jualan yang lain gak? He? Mau? Jualan apa? Jualan apa? Jualan apa? He? Mau jualan apa? Jualan apa? Jualan apa? Jualan apa? Jualan apa? Jualan apa? Ini anak ini. Bagus lah. Kelas 5. Kelas 4 ya? Kelas 4 SD. Sama saya ketemu di Pasar Pur. Jualan apa? Sekolahnya di SD mana? SD 4 Cisada. SD 4 Cisada. Hari ini kalau memang daring jadwalnya? Iya. Selang seling. Duduk aja dulu. Selang seling. Nah sekarang daring gak? Daring ya. Sekarang daling atau masuk kelas? Jualan apa? Jualan apa? Jualan. Enggak maksud saya gini. Kalau urusan jualannya sih udah keren gitu loh. Udah keren. Bagus. Anak-anaknya seperti ini. Nanti dikomunikasikan sama gurunya. Kalaupun misalnya. Telat masuk kelas. Gitu loh. Karena pernah banyak peristiwa gini di sekolah itu. Misalnya guru itu setiap hari marahin gurunya. Ketika masuk kelas. Dia marahin gurunya. Suatu saat guru itu akhirnya ngikutin. Muridnya diintip di rumahnya. Ternyata kenapa dia terlihat ke kelas. Ternyata pagi-pagi dia harus mandiin dulu ibunya yang sakit. Pagi-pagi dia harus niapin masak buat ibunya. Sehingga dia harus telamat pergi sekolah. Nah si gurunya sampe menangis ya. Artinya bahwa anak-anak yang seperti ini. Kalau telat ke kelas karena berjualan. Kalau karena ini harus mendapat dispensasi. Karena dia sudah sekolah lewat alamnya. Walaupun ibunya harus dikasih nasehat. Karena sudah punya anak 4. Sekarang udah hamil lagi. Sok saya mau nanya. Ayo mau apa? Mau jualan apa? Selain tutut. Buat adik. Mau jualan apa? Mau jualan apa? Selain tutut mau jalan apa? Hah? Ayo mikir. Dia jadi orang sukses. Mau jualan apa? Mau jualan apa? Kuehnya. Hah? Kuehnya dari mana? Kalau jualan kue. Bu kuehnya dari mana ambilnya? Hah? Enggak pernah jualan kue. Enggak pernah jualan kue. Kan artinya gini loh. Selain tutut yang jalan. Apalagi ini. Tutut doang. Tutut doang. Ibu mau gak ningkatin jualannya. Enggak selain tutut. Apa kira-kira anak ibu? Yang jualannya bisa ke sekolah. Walaupun di sekolah gak boleh jajan. Yang jualannya bisa ke sekolah. Apa? Yang dia tidak terganggu jam sekolahnya bu. Jadi dia pergi ke sekolah tetap jualan. Tapi kan gak mungkin ke sekolah dagang tutut. Ibu dagang tutut ke pasar. Sama suami ibu. Anak ibu dagang yang lain. Ke sekolah. Eh dagang apa? Bener kue. Bener. Kue. Kue kan beli di pasar bisa. Dijinjing kan. Pakai ini nanti dibelanjain nih. Pakai kantongnya. Ini uangnya pegang. Nanti sama Uni belanjanya. Ini nanti ke pasar. Uni ke pasar. Beli yang rinjingan itu. Enggak kayak itu dekil banget. Rinjingan itu. Nanti jadi kalau kue nya tuh. Kan kayak gini tuh. Pake tali. Ini nya. Itu yang buat ibu. Bener waktu saya. Nanti pakai kantong. Yang bisa dibuka seret. Dibuka kan. Pakai rinjingan gini. Atau pakai itu teater. Trapperware apa? Trapperware. Boleh. Oh yang kaya. Yang kecil tapi. Tinggal dijinjing ini ke sekolah. Jadi ke sekolah dia ke sekolah. Sambil bawa dagangan. Gak apa-apa. Ya. Katanya abis ini dimahin guru. Nanti gurunya dikasih tau. Gak. Gak apa-apa. Gurunya dikasih tau. Ya. Karena nanti terganggu terus nih. Ke pasar terus. Nanti punya adek. Nanti lagi ngelahirin. 40 hari. Ya. Itu ya. Nanti mau ini dibeliin itu. Trapperware apa nih. Nanti kan tinggal dibuka. Jual kue. Buat modal kuenya udah ada. Ibu beli kuenya di pasar. Pagi-pagi. Subuh. Ibu ya. Beli kuenya di pasar. Ibaratnya. Ini modal 200 ribu aja cukup. Ini agak gede uangnya. Ya. Tapi pesen. Ibu harus masuk AB. Ini maju yang kelima nih. Yang paling gede. Ini berapa tahun. Sebelas tahun. Sebelas tahun. Yang kedua. Tujuh. Tujuh. Yang ketiga. Lima. Yang keempat. Dua. Dua. Apa ya Cini. Ini kepala bidangnya. Ini saya kasih tau. Kepala kalian sering turun ke bawah. Siap. Nah ambil kursinya tuh satu. Sini Bapak sini. Saya ini sering keluling Pak. Di Sukasari. Di desa Kutamana. Gak tau desa Sukasari. Ada satu keluarga yang anaknya sepuluh. Bapak lihat tayangan Youtube saya. Siap. Makanya harus lagi nonton. Karena saya banyak nemuin kasus. Ya kan. Di desa Kutamana. Sebelum jalan yang jelek. Sekarang yang kemalir longsor. Sebelah kanan. Itu dua keluarga. Yang satu anaknya delapan. Yang satu berapa? Sembilan. Dua keluarga. Itu anaknya kecil-kecil Pak. Segini. Kemarin kan dapet cerita lagi. Yang anaknya sembilan. Gak tau delapan belas. Oh iya. Ya kan. Nah ini Ibu nih. Nah artinya harus sering nyusurin. Sering nyusur. Ke bawah petugasnya. Ada PLKB nya di desa. Ada Pak. Kenapa gak ke data. Gak ketauan. PLKB nya suka turun gak? Suka Pak. Turunnya kemana? Ke desa. Masa ketemu. Berapa kali loh. Saya udah nemuin banyak loh. Siap. Ini. Ibu ini. Ini. Paling gede. Kelas lima. Ya kan. Punya dua tahun. Sekarang hamil lagi. Jualannya cuma dari tutut aja. Ya setiap orang kelahiran ada rejekinya. Tapi kan kalau terlalu banyak. Harusnya anaknya sekolah jadi dipasar. Ayo. Bapak turun dong. KB nya. Petug PLKB nya. Masa PLKB nya keduluan sama anggota DPR. Hahaha. Tau kasusnya. Gua pernah ditanggir. Sob. Sob. Ibu. Ini Sob mau ditawarin mau KB apa. Sob. Hei bapak bagian bapak. KB emang bukan bagian saya. Sob. Rayu sih ibu. Sama saya mau mau KB. Takut. Gua ngerti apa? 5. Ngesinya orang 5. Ditanya doi. Tanya anak. KB nya mau apa. Ibu mau KB nya mau apa. Atau suami yang di KB. Kalau suami di KB bisa kan. Bisa. Lebih aman. Suami KB di. MOP. Tetap bangun gak itunya? Bangun. Tetap. Gak ada pengaruh. Suami nya yang di KB. Mau gak? Ibu halaman ibu ke KB kenal dengan ibu. Siun. 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 Atau pake sarung. Pake sarung. Biasalah. Sarung. Membelikan sarung 2 karungnya 2 tahunan. Banyak. Kenapa ini? Tidak. Tidak pernah. Ini ke 5. Nanti pasti gak mau KB. Lahir lagi ke 6. Gini aja pak. Kan udah hamil sekarang pak. Nanti di ini saja. Di MOW. tapi kalau mau lagi hamil makan gak mungkin ya ya bukan nanti, emang harus ngalahirkan parakan lima coba cek kabelnya nah kabelnya itu kenyawanmu sayang pere kabel tarat turun tarat turun emang ketugas kabelnya ketugasnya sekitar 30 orang lagi ke Matahkingis juga, ngomongin itu atik itu, sok turun tarat sok turun pak, tapi jumlahnya nanti lu puluh se Kabupaten se Kabupaten? bagaimana tiap daya sahiji kita cover ke TPDT pak nanti lu puluh ngomong 100 gitu nah udah sekarang nanti anak ibu mah nanti di belakang dianterin sama unik ibu bisa pulang duluan dianterin sama petugas KB biar tahu rumahnya bu, nanti dianterin sama petugas KB karena saya lebih jual gak apa-apa diantarin ke Pasarbo nanti di Pasarbo diantarin ke KB kan ibu gak usah jualan lagi orang sudah dapet segini amplopnya tutup seberhaen tutup seberhaen bu tutup ibu berapaan lagi sehari dapet berapa 200 nah kasih 200 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 Ini nanti pulangnya diantar sama ibu Sama ibu Sadia Pulangnya diantar Nanti dibeliin tas Tempat jualan Bila perlu diberi contoh Tapi kalau besok enggak siap Bisa aja diberi contoh Besok aja udah nanti gampang Ini aja kantong Besok diberi contoh nanti kue apa yang harus dibeli Yang sesuai selera anak SD Kepala sekolahnya dihubungi nih Kasih tau ya Ya udah Tinggal disini ya Semangat Mantep Ini ya Ayo jalan lagi Udah beres bu Ibu naik mobil penjabat di salon 2 Mantep Ayo naik penjabat 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 Jadi problem Kemiskinan itu Satu Anaknya Banyak Tidak berkabek Dampaknya Anaknya tidak bisa bersekolah dengan baik Walaupun sekolahnya gratis Tetap pada akhirnya Tercatat sekolah Jarang masuk kelah Akhirnya tidak bisa baca Tentutan ekonomi Tentutan ekonomi Gitu loh Kemudian Itu nanti Tidak terselesaikan Karena apa? Karena tidak diketahui Tidak diintervensi Bagaimana diketahui Dan intervensi RTRW harus berfungsi Melakukan pendataan Dan problem hari ini KB mulai dilupakan lagi Seiring dengan setelah era reformasi Karena petugas PLKB-nya Sudah tidak di desa lagi Nah sekarang dilekatkan Petugas KB Ke RTRW Menurut saya Terima kasih